Hasil Babak 16 Besar, Japan Open 2024, hari Kamis, 22 Agustus. Di Babak 16 Besar Tunggal Putri, Esther Nurumi Triwardoyo harus kalah dari pemain Thailand, Supanida Katedhong, dengan skor 21.19, 9.21, dan 7.21 dalam durasi 57 menit. Di Babak 16 Besar Tunggal Putra, Chico Aura Dwiwardoyo harus kalah dari pemain Perancis, Alex Lanier, dengan skor 14.21, dan 13.21 dalam durasi 38 menit. Di Babak 16 Besar Ganda Putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan Ganda Putra Cainis Taipei, Fang Cihli, Fang Zhenli, dengan skor 21.16, dan 21.12 dalam durasi 36 menit. Selanjutnya, di Babak Perempat Final, Fikri Daniel, akan melawan Ganda Putra Cina, Chen Boyang, Liu Yi. Pertandingan Fikri Daniel, merupakan partai ke-6 di lapangan 2, dan dimulai sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di Babak 16 Besar Ganda Campuran, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, harus kalah dari pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Teing Sued, dengan skor 21.17, 10.21, dan 12.21 dalam durasi 49 menit. Di Babak 16 Besar Ganda Putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlefi Isfahani, dengan skor 21.18, dan 21.16 dalam durasi 34 menit. Selanjutnya, di Babak Perempat Final, Leo Bagas, akan melawan Ganda Putra Jepang, Kenya Mitsuhashi, Hiroki Okamura. Pertandingan Leo Bagas, merupakan partai ke-10 di lapangan 1, dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di Babak 16 Besar Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan Ganda Putra Malaysia, Chong Honjian, Muhammad Haikal, dengan pertarungan rubber game, 16.21, 21.18, dan 21.15 dalam durasi 49 menit. Selanjutnya, di Babak Perempat Final, Fajar Rian, akan melawan Ganda Putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izuddin. Pertandingan Fajar Rian, merupakan partai ke-8 di lapangan 1, dan dimulai sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 8-1, untuk keunggulan Fajar Rian. Di pertandingan Babak 16 Besar Ganda Putra lainnya, Goh Zifei, Nur Izuddin, berhasil mengalahkan Ganda Putra Chinese Taipei, Liu Kuangheng, yang pohan, dengan skor 21.14, dan 24.22, dalam durasi 47 menit. Di Babak 16 Besar Ganda Putri, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, berhasil mengalahkan Wakil Cina, Li Ijing, Luo Su Min, dengan 2 game, 21.16, dan 21.13, dalam durasi 56 menit. Di Babak 16 Besar Tunggal Putri, Aya Ohori, berhasil mengalahkan pemain Korea, Kim Ga En, dengan skor 21.17, dan 21.18, dalam durasi 46 menit. Di pertandingan lainnya, Busanan Ong Bamrung Pan, berhasil menang atas unggulan ketiga asal Cina, Wang Zhee, dengan straight game, 21.12, dan 21.14, dalam durasi 48 menit. Di Babak 16 Besar Tunggal Putri, Tai Zuing, berhasil mengalahkan pemain Ukraina, Polina Bukhrova, dengan skor 21.18, dan 21.10, dalam durasi 26 menit. Nozomi Okuhara, memutuskan untuk Walkover, sehingga lawannya hari ini, Natsuki Nidaira, otomatis melaju ke perempat final. Berikut adalah, hasil pertandingan, Babak 16 Besar, Japan Open 2024, selengkapnya. Terima kasih telah menonton!